Intro Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun meninggal dunia di depan stasiun pengisian bahan bakar umum Jalan Pramuka RT3 RW1 Grogo Limau Kota Depok pada Senin 13 Februari 2023 Identitas lansia tersebut bernama Minan yang dikenal warga sekitar sebagai orang dengan gangguan jiwa ODGJ tersebut tengah viral usai meninggalkan uang 100 juta lebih di dalam tasnya Almarhum meninggalkan tas yang sangat berat di rumah keluarganya usai pemakaman keluarga lalu berusaha membuka tas tersebut hingga akhirnya baru diketahui bahwa isinya adalah uang tunai senilai 100 juta lebih uang tersebut kemudian dihitung beramai-ramai oleh keluarga dan tetangganya butuh waktu berjam-jam untuk menghitung seluruh uang tersebut dikutik dari tribunjakarta.com adik almarhum bernama Minah mengatakan uang 100 juta tersebut merupakan pemberian orang lain dan telah dikumpulkan oleh almarhum kurang lebihnya selama 20 tahun Minah mengatakan sedianya ia dan pihak keluarga mengetahui bahwa almarhum kerap menyimpan uang dalam tas berukuran besar yang selalu dibawanya namun demikian ia tidak mengetahui nominal uang yang di dalam tas tersebut mencapai 100 juta lebih Minah melanjutkan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemakaman pengajian menyembeli hewan kurban atas nama almarhum dan sisanya diserahkan ke yatim piatu dan masjid sekitar Alhamdulillah si Minan itu rejekinya banyak benar nih duitnya banyak nih tuh si penanya tuh bagi dihitung sama warga sini mudah-mudahan ngurusin Minan berkah nih berapa jal? 80 juta ini udah di kantong plastik 80 juta tuh yang udah di kantong plastik belum yang ini nih masih ada nih 80 juta yang udah di kantong plastik iya, 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 alhamdulillah nih Masa Allah, tabarakallah ini si Minan ya tuh, nih ibu-ibu nih tuh tuh ibu-ibu tuh ibu-ibu nih, pewakil NT nih tuh tuh nih, semuanya nih saksinya banyak ibu-ibu ibu-ibu Terima kasih.